Atau, ya monggo, dari Mbak Hana, ini ada yang ngeriaskan Mbak Hana, Mbak Hana silahkan. Halo Nesri dan Desi, Desi baru kenal, Nesri udah biasa ngobrol di grup. Terima kasih ya sharingnya malam ini, mungkin apa namanya, aku sih melihatnya ini karena ilmu baru juga ya tentang info profesional ya. Aku melihatnya, jadi setelah itu dijelasin. Sorry, aku pertanyaannya tadi sebelum, kayaknya aku ngelontarin pas nggak denger Nesri jelasin di depan bahwa apa namanya, ibu profesional juga pengen mendidik ibu-ibu biar jadi bermanfaat gitu ya, dan juga mengembangkan dirinya gitu ya, Nesri ya. Kayak dirimu juga. Jadi aku melihatnya komunitas ibu profesional ini, correct me kalau ini benar nggak sih understanding gue ya. Jadi komunitas ibu profesional ini memberikan kayak alternatif komunitas bagi ibu-ibu untuk punya ilmu, mungkin cara parenting kali, cara parenting kemudian juga mengembangkan diri. Kalau aku boleh, mungkin sama dengan kayak kader PKK gitu nggak sih Nesri? Kader PKK. Tapi yang di leverage gitu, yang di extended gitu, karena memang ada extended kader PKK gitu ya. Karena bukan PKK bagus juga ya. Aku nggak tahu apa kayak ini. Bagus, bagus, bagus. Terus apa tadi extended kader PKK? PKK extended gitu ya. Terus aku mau nanya, kalau boleh di-share ke kami juga, Apa yang, kalau memang berbeda gitu, apa yang membedakan si komunitas ini dengan resi kader PKK? Apa sih yang beda, yang bikin plus? Ayo teman-teman, ini apa ya? Advanced PKK. Mbak Witri, Advanced PKK. Yang membedakan adalah kita independen. Jadi kita tidak berafiliasi ke pemerintah, kita tidak berafiliasi ke partai, Kita tidak berafiliasi ke organisasi perempuan lain. Jadi yang membedakan adalah kita independen. Lalu di ibu profesional, kita juga nggak cuma, Kalau di PKK itu, saya pernah, Saya soalnya kader PKK juga, jadi malu. Saya juga kader PKK. Dan ya, kalau waktu saya baca tentang 10 program pokok PKK itu, Itu sampai di Bunda Sayang. Dan sedikit di bagian Bunda Cekatan. Nah, sedikit cerita di Institut Ibu Profesional. Jadi di Ibu Profesional itu sekarang ada 6 komponen. Komponen yang dijadikan tempat atau wadah untuk teman-teman Mengembangkan diri itu ada tiga, yaitu Sejuta Cinta. Ini untuk teman-teman yang ingin, yang passionnya itu berbagi ya. Ini adalah komponen altruistik ya. Jadi kita di sini berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya Supaya kita bisa membantu teman-teman yang mungkin kekurangan Supaya meningkat derajat kehidupannya. Itu di Sejuta Cinta. Lalu kemudian ada komunitas, kampung komunitas. Ini di kampung komunitas ini kita teman-teman itu Kita mengembangkan minat dan bakat passion kita di sana. Jadi kalau misalnya ada yang passionnya menulis kayak saya gitu ya. Nanti di sana kita belajar menulis bareng-bareng. Lalu kemudian ada yang passionnya masak. Itu nanti belajar tentang serba-serbi memasak. Lalu ada yang passionnya jahit. Dan berbagai macam passion ada di sana. Kebanyakan sih ada yang paling banyak ya. Ini rumbel, namanya rumbel, rumah belajar. Itu ada rumbel menulis, rumbel menjahit, rumbel boga. Dan juga rumbel siu and craft. Itu yang paling banyak. Kemudian ada di Institut Ibu Profesional. Nah Institut Ibu Profesional ini yang paling tua, komponen yang paling tua. Yang pertama kali hadir di Ibu Profesional. Ini di sini kita ada empat level. Di sini belajarnya itu sudah terstruktur banget. Ada empat level. Level pertama itu Bunda Sayang. Bunda Sayang ini intinya kita belajar tentang pengasuhan anak. Lalu ada Bunda Cekatan. Bunda Cekatan ini kita belajar tentang manajemen diri. Dan juga manajemen rumah tangga. Kemudian ada Bunda Produktif. Nah setelah kita berhasil memanajemen diri, memanajemen rumah tangga. Lalu kemudian kita berkarya. Nah berkarya ini berarti memberikan nilai tambah untuk karya kita itu. Jadi hasil karyanya misalnya nih kalau misalnya sukanya memasak gitu ya. Karyanya itu belum bentuk masak, itu masaknya itu diberi nilai tambah gitu. Enggak cuma untuk keluarga sendiri, tapi juga mungkin untuk orang lain. Apakah bentuknya itu dia jadi suka berbagi, apa ya istilahnya, kayak berbagi sedekah Jumat. Mungkin ya berbagi makanan ke teman-teman. Atau dia mungkin nanti jadi membuat semacam catering, atau usaha makanan, apakah nanti usaha rumah makan. Jadi dia memberikan nilai tambah untuk karyanya tersebut gitu. Terus setelah bunda produktif, kemudian ke bunda salihah. Nah di bunda salihah ini kita yang itu tadi belajar secara sistematis tentang bagaimana memberikan dampak atau memberikan impact kepada lingkungan sekitar. Nah jadi yang tadi udah bunda produktif itu kita udah produktif dan itu produktifnya itu untuk diri sendiri. Dan sekarang impact-nya itu dibagikan kepada orang lain sehingga makin meluas manfaat kita untuk lingkungan. Itu yang di Institut Ibu Profesional. Jadi apakah ini advance PKK? Saya gak bisa bilang ini advance PKK ya karena kita sebenarnya tidak mendasarkan pada PKK. Kalau kita bilang advance PKK itu kita kayak tumbuh dari PKK lalu kemudian. Berkembang itu, enggak sih ini bukan tumbuh dari PKK tapi tumbuh dari rumah gitu. Kalau dari ceritanya apa sejarah berdiri Ibu Profesional itu mulai dari Bu Septi, Penny Wulandani yang merasa apa yang namanya ya. Mulai yang merasa pengen melakukan sesuatu gitu ya. Lebih gitu ya. Being a professional bersungguh-sungguh. Gimana sih caranya menjadi seorang ibu itu. Nah belajar untuk menjadi seorang ibu itu kemudian yang dilakukannya. Lalu kemudian hasil belajarnya itu di-sharing, dibagikan. Dan dari apa namanya, dibagikan itulah yang kemudian dirapikan, distrukturkan menjadi materi-materi pembelajaran di Institut Ibu Profesional. Yang sekarang jadi berkembang menjadi enam komponen. Eh saya belum cerita komponen terakhir ya. Komponen terakhir itu si Bungsu adalah Kipma. Kipma ini adalah Koperasi Ibu Profesional Mandiri. Jadi di situ teman-teman yang suka bisnis itu bergabung di situ disebut para saudagar. Dan mereka bergabung di situ mengembangkan bisnis mereka. Tujuannya adalah untuk dari kita, dari kita untuk kita gitu. Jadi kita untuk supaya kita bisa menjadi ibu yang mandiri, punya secara ekonomi tentunya ya. Makanya kita mendirikan Kipma, Koperasi Ibu Profesional Mandiri. Gitu. Banyak ternyata ya pilihan komponen yang bisa dihasilkan untuk para ibu berkembang di sana ya Uni ya. Nah ini masih ada pertanyaan ini dari Mbak Nia Kristianti. Halo Nia. Jadi saya pernah baca judulnya juga Pacar Profesional. Kita sharingkah inspirasi Pacar Profesional Uni. Uni Nesri ini juga seorang penulis buku. Jadi banyak karya buku-buku novel ya Uni ya. Halo Nia. Yang sudah ditelurkan. Bisa diceritakan. Ngendok. Inspirasi dari mana? Pacar Profesional itu adalah novel saya yang pertama. Itu yang pertama kali bisa selesai juga Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa banget. Dan kenapa sih namanya Profesional juga di belakangnya gitu kan ya. Nah itu tuh waktu itu saya nulis itu ketika menjadi fasilitator Bunda Sayang. Jadi salah satu materi yang sangat menarik di Bunda Sayang itu adalah komunikasi produktif. Teman-teman yang udah pernah ikutan Bunda Sayang pasti terngiang-ngiang terus itu. Materi komunikasi Bunda Produktif ya. Mbak Desi udah ikutan Bunda Sayang? Nah teman-teman yang gimana rasanya di komunikasi produktif ya? Ingatkan ya ketika kita disuruh bikin serat cinta kepada para suami. Iya ingat banget itu balas-balasan serat cinta ya Uni. Yang jarang-jarang ini bikin serat cinta buat suami. Nah jadi tuh ternyata yang awal itu adalah materi pertama di Bunda Sayang. Dan materi itulah yang mendasari, bukan mendasari ya. Kalau misalnya teman-teman baca, teman-teman ibu profesional baca pacar profesional itu pasti akan langsung tahu. Oh ini kan materinya Bunda Sayang nih. Ini materinya komunikasi produktif. Dan itu masuk banget di situ. Jadi inspirasinya dari mana? Terus terang inspirasinya dari materi Bunda Sayang. Komunikasi produktif terutama. Oke ini tentang komunikasi produktif yang ada di perkuliahan Bunda Sayang. Kemudian bisa jadi sebuah novel Uni. Luar biasa Uni. Nah ini thanks Uni Nestri. Bagus banget ini komunitas ibu profesional. Wadah yang positif banget buat ibu-ibu. Buat makin berkembang dan bermanfaat. Ini dari Mbak Hana. Oke. Nah ini ada di 10 menit terakhir ya Uni. Menuju jam 9. Nah dari tadi kan kita ada fokus sama solusi aja gitu ya. Kalau di ibu profesional. Jadi sepertinya seolah-olah tidak pernah mengenal sebuah masalah. Ya udah kita hadapi, hadapi, dan hadapi gitu ya. Jadi di sana itu ada support system yang sangat kuat gitu ya. Uni teman sharing, teman main, anak-anak juga bisa jadi saudara begitu ya. Di tiap regional yang kemudian di kolak, dikoordinasikan oleh ibu profesional di tim nasional gitu kan. Nah ini apakah, ini kan ada Bu Itri ya Bu Itri. Mohon ke Bu, kira-kira ada tanggapan selain, ini tadi ada ya. Apakah nanti bisa dibuat alumni profesional gitu bukunya ya Bu ya tadi ya. Ide nya bagus Bu. Ini bisa dibuat seperti apa ya kira-kira buku alumni profesional. Kira-kira dari Ibu Itri ada tanggapan dulu Bu. Ya pertama-tama saya cukup bangga ya dengan sepak terjang dari Mbak Nesri. Jadi ciri-ciri orang yang apa ya dari alumni kita itu kebanyakan. Itu orangnya adalah separuh ke pribadiannya. Belum masuk psikologi aja sudah pioneer dan pemrakarsa seperti itu. Saya yakin ya karena tanpa ada pribadi itu saya rasa untuk bertahan di. ranah apapun agak susah ya. Mungkin ada yang seperti Mbak Nesri ini bisa berhasil gitu. Pasti karena pribadinya memplopori sesuatu yang belum pernah ada kok gitu ya. Gerakan ini gitu. Menurunkan dari PKK juga bukan. Tapi dari rumah, dari mungkin permasalahan yang dihadapi, apa yang bisa dilakukan seperti itu ya. Kemudian mengembangkan program-program. Kemudian ide-ide itu tertuang dalam buku. Nah itu tidak semua orang juga. Bisa menulis buku, meskipun orang itu di ranah kampus. Saya merasakan diri saya sendiri ya. Saya itu di dalam kampus. Dan ketika ada misalnya dorongan atau yang disuruh, silakan menulis buku ajar. Nah sebetulnya buku ajar itu kan sesuatu yang dilakukan sehari-hari ya. Mengajarlah bahannya itu apa. Menulis itu aja. Dorongnya luar biasa gitu ya pada dosen-dosen. Berarti sangat berharga dong motivasi intrinsik kemudian kepribadian pemrakarsa. Memiliki pemrakarsa itu artinya ketika ada masalah, dia bisa melihat, mengidentifikasi, kemudian menginisiasi sesuatu dan mengajak orang lain untuk bersama-sama bergerak menuju satu tujuan gitu loh. Nah itu sesuatu yang perlu ditumbuhkan. Mbak Nesri ini sudah memberikan satu contoh bahwa itu bisa dilakukan. Dan di dalam kampus sendiri hal itu merupakan hal yang kita harapkan untuk bisa ya. Untuk bisa ada di mahasiswa, di dosen ya. Bahwa tidak semuanya sesuatu itu bergeraknya itu hanya karena oh ini kewajiban. Misalnya gitu ya. Kalau enggak gini ada buku banyak. Kalau enggak gini nilainya dikurangi. Misalnya seperti itu. Terus sudah saya yakin tidak ada di dalam mindset orang-orang pemrakarsa. Orang belum ada apa-apa. Hadianya dari mana. Reward-nya kita sama-sama enggak ngerti. Tapi kita yakin bahwa kemampuan kita dalam mengidentifikasi sesuatu. Kemudian buah pikiran kita kok sampai ditulis di buku itu kan berarti Mbak Nesri yakin bakalan ada yang baca dan meyakini buah pikirannya gitu loh. Nah ini sangat penting sekali. Karena kalau itu dibalik luar biasa enggak bisa loh. Mbak Nesri ini saya punya dana 10 juta. Mbak kamu nulis buku gitu kan. Yuk kok wale gitu kan. Nggak bisa ya. Kan ide itu akan lebih ada gregetnya ketika itu datang dari diri sendiri. Nah ini yang diperlukan generasi kita sebetulnya. Mbak Desi, Mbak Nesri dan rekan-rekan semua. Betapa sekarang semua ini kita sudah punya fasilitas. Jadi agak bingung juga kamu mau sekolah gitu ya. Kamu mau nulis buku. Kamu mau apa gerakan-gerakan itu ternyata enggak bisa kalau yang di-create itu environment-nya dulu gitu ya. Orang itu di-create environment-nya dulu tanpa motivasi intrinsik dari dia. Dimana pemaknaan dia terhadap apa yang dialami itu penting. Jadi kadang-kadang ketika kita berada dalam zona yang tidak terlalu nyaman ya. Karena kondisi tertentu yang mungkin kurang menguntungkan. Ini kok ada kekurangan dan sebagainya. Kita syukuri itu sebagai pemicu ya. Nah ini ada masalah belum terpencahkan. Oh disitulah ruang saya menulis buku gitu loh. Seperti Mbak Nesri itu. Wah kok ibu-ibu kok gini kenapa ya. Itu jangan waduh kok masalah kok agreement gitu. Tapi oh itu berarti kita bisa membuat komunitas. Kita bisa menulis buku. Bisa diterbitkan. Bermanfaat untuk dibaca oleh Mbak Hana. Meskipun menunjau di sana gitu. Kemudian Mbak Hesti juga ikut baca. Mbak Desi juga. Nah itu sangat inspiratif ya. Menurut saya. Saya rasa itu Mbak Desi happy. Senang sekali. Dan bangga sekali ya rasanya saya dari Fakultas Psikologi. Menangkap aura pionir. Aura pemerakarsa. Itu tidak bisa dihargai dengan sesuatu yang lain. Itu sangat berharga di situ. Di masa apapun kita ya bangkit. Kemudian ada ide. Dan menjadi pemerakarsa atas sesuatu di bidang masing-masing itu wari biasa. Demikian Pak. Oke. Terima kasih. Jadi terharu Mbak Witi. Saya yang terharu loh. Saya tuh sebenernya yang terharu banget. Ini jadi bukan karena target 10 juta begitu ya Bu ya. Tapi memang terangkan saya dari dalam diri. Dalam diri. Dalam diri luar biasa banget. Oh ini kampusnya dulu di tembalang. Ada kampus mepet sawah dan sebagainya. Oh nggak masalah. Itu saya membanggakan. Jadi itu satu kondisi yang memang ternyatanya gitu. Dulu saya juga kalau nggak gitu ya nggak mungkin saya meng-email orang-orang saintis di luar negeri. Meminta artikelnya, menghubungi orang lain nggak mungkin. Nah kalau saya sudah hidup bahagia yang tidak di mepet sawah ya. Artinya berdua-dua bagus. Fasilitas ya mungkin saya menjadi pribadi yang males gitu loh. Jadi itu kita segeri bisa emang. Jadi sehitungnya mepet sawah ya Mbak. Wah itu harus begitu. Kalau nggak gitu mungkin ya tidak terpecet ke arah itu gitu. Oh mantap. Ya membanggakan. Bagus. Iya. Ini saya bacakan dulu ya. Ijin saya bacakan untuk dari Mbak Nia Kristianti Komunikasi Produktif. Karena Masya Allah. Nah kemudian dari Mbak Ari Nurul. Ditunggu kolaborasi psikologi undip dan ibu profesional. Oh iya. Bisa idenya ya Mbak Ari Nurul ya. Dia selanjutnya yang kita kembangkan. Kemudian core-nya sama dengan. Oh iya betul psikologi keluarga ya. Berbasis psikologi keluarga ya. Psikologi undip. Ya mumpung ingat ini kita punya pusat pemberdayaan keluarga. Itu adalah satu. Pusat studi. Nah ini berangkali nanti ke depannya juga kita gali potensi ya. Siapa sih yang bisa mengerucut ke pusat studinya. Itu pusat pemberdayaan keluarga. Ada empat sih pusat studi di kita. Ada pusat pemberdayaan keluarga gitu. Mungkin suatu saat bisa diudah menjadi narasumber atau memberikan apa di kegiatan pengabdian di situ. Kemudian ada juga pusat studi namanya tadinya aging research center. Tapi nanti ini mau dimodifikasi menjadi aging and disability research center. Jadi tidak hanya untuk lansia tapi kaum disabilitas. Bisa juga lansia di difabel, di anak-anak dan sebagainya. Jadi ada wadahnya gitu. Tidak hanya lansia tapi aging and disability research center. Kemudian ada center for experimental and psychometric studies. Berarti teman-teman yang ya suka statistik apa dan sebagainya eksperimen. Kemudian ada juga center for career and capacity development studies. Kalau yang itu tentang ya tentang pekerjaan, penggembangkan diri. Kebunan kalau saya ada di careers itu. Jadi lebih ke itu ya. Jadi kegiatan-kegiatan fakultas yang lebih banyak ke pengembangan diri, karir dan sebagainya. Nah itu kan bisa terpadai nih Mbak Nesri. Betul sekali Mbak Ari Nurul ini di dalam pusat pemberdayaan keluarga itu belum pernah klik ini dengan alumni. Jadi kalau yang ada di kepala saya sekilas ya dari beberapa hari ini. Mungkin nanti kegiatan pengabdian di fakultas itu ada yang kita bikin skema yang memang kegiatan yang integrated dengan alumni. Jadi mau nggak mau dosen itu dari berapa kelompok pengabdian masyarakat yang memang setiap tahunnya harus. Misalnya ada biasanya ada berapa ya sekitar delapan kelompok gitu. Mungkin ada dua atau tiga yang integrated dengan alumni kan lumayan ya. Mungkin ada yang berintegrasi dengan Mbak Nesri di bawah PPK. Insya Allah bisa ya. Oke Mbak Ari Nurul ini kalau biasa semangat ya. Mungkin seperti itu ya karena kita butuh orang, butuh wadah. Tapi ini di wadahnya di mana? Kalau di fakultas itu saya juga mulai mencari-cari pola-pola ya. Karena kalau tidak disengaja itu pasti lepas. Karena kalau dibiarkan sendiri kan kayaknya alumni. Pokoknya programnya sendiri itu terus integrasinya baru nyari itu kadang-kadang agak sulit ya. Meskipun kita ternyata tahu, oh Mbak Nesri ini kaitannya sama psikologi keluarga. Oh keren banget. Oke tapi kan ini belakangan. Nanti di tahun-tahun sebelumnya mungkin kita buat yang memang dari awal kita sudah desain. Oh ternyata ada gitu. Lewat apa mungkin pengabdian masyarakat yang berintegrasi dengan alumni atau apa. Keren sekali ini acaranya jadi menginspirasi, memberikan ide banyak. Tapi barangkali untuk eksekusinya kita bisa pilih yang memang kita kuat. Dan bisa open. Itu tadi kayak Mas Faris bilang ya. Kita cari orang yang open. Open itu bukan open buka tuh kan ya. Open itu dalam bahasa jelas bisa nge-open nih. Bisa memelihara, mengasuh, mentolerir segala sesuatu itu penting sekali. Gitu Mbak D�지. Makasih. Insya Allah Bu Itri. Terima kasih. Ini ada kesempatan baru ternyata ya Uni Nesri untuk bukan bersama hidup. Pas banget ya karena di Ibu Profesional kita juga punya pusat reset. Jadi kalau misalnya nanti meundip, mungkin dosen-dosen undip ada yang mau melakukan pengabdian masyarakat. Itu nanti bisa menghubungi pusat reset, pusat reset Ibu Profesional nanti kita bisa ngobrol tentang apa namanya, apa nih yang bisa kita lakukan bersama-sama gitu. Biasanya sih seringnya kalau ada. Apa ya Pak D�지? Pusat reset Ibu Profesional ya? Iya Mbak, jadi saya kan di resource center Ibu Profesional. Nah resource center Ibu Profesional itu kita punya dua bagian, dua divisi. Yang pertama itu adalah pusat sumber daya manusia, lalu kemudian yang kedua adalah pusat reset Ibu Profesional. Jadi nanti di pusat reset ini kita mewadahi teman-teman yang tertarik di bidang reset, melakukan penelitian di Ibu Profesional. Juga kalau ada teman-teman dari luar Ibu Profesional yang ingin melakukan penelitian di Ibu Profesional itu juga di handle di pusat reset Ibu Profesional gitu. Gitu Mbak Witri, nanti ketemu saya kalau di pusat reset. Oke nanti saya sampaikan ini, saya catat. Ini resetnya sudah saya sebarkan ke orang-orang. Maksudnya di orang yang pakai dengan hal ini nanti barangkali bisa dicatat dulu gitu. Jadi kita nanti bisa bicarakan. Makasih ya informasinya luar biasa, baru tahu loh saya kalau nggak ikut. Ini tadi untung Mas Faris, WA-WA ini ayo ikut ini. Saya tadi ketiduran sebentar. Ingat tapi waduh kok mbak Blas sedikit. Tentung baru mulai ya. Oke, oke. Makasih. Ketiduran itu nikmat ya, Bu. Oke, baik. Ini ada dari Mbak Ari Nurul. Insya Allah bisa ya, Bu Witri. Kemudian dari... Oke, ini sudah. Oh iya, kami ingatkan kembali untuk peserta yang telah hadir. Mengisi link absen yang belum ya. Silahkan mengisi link absen yang sudah disediakan oleh Mas Imam Faisal. Oke, nah nanti kita di akhir sesi akan ada sesi foto bersama. Jadi nanti bisa disiapkan ya open camp. Baik. Ini waktunya sudah tepat menunjukkan pukul 9 kalau di saya ya, Ungaran Barat. Oke, nah dari Uni Nesri, apakah masih ada yang ingin disampaikan untuk psikologi undip tercinta kita, Uni? Apa ya, saya sih cuma bisa bilang bangga banget. Bangga banget. Soalnya saya yang pertama kali datang ke psikologi undip ketika bahkan kampusnya aja masih belum jelas waktu itu. Lalu kemudian pas di tahun saya itu angkatan 99 itu kita pindah ke gedung baru. Kita adalah orang-orang pertama yang merasakan gedung baru yang sekarang sudah jadi gedung yang wah gede banget gitu ya. Jadi tahun 2000 berapa ya, 2014 atau 2012 apa ya. Saya datang ke Semarang gitu, terus mampir ke undip dan ngeliat kampus psikologi yang wow, luar biasa. Saya cuma bisa bilang, I'm very proud. Saya bangga sekali jadi bagian dari psikologi undip. Terima kasih psikologi undip. Mbak Desi masih di mute. Oke, iya. Terima kasih mengingatkan. Oke, terima kasih sekali Uni atau share-nya. Kemudian, apa ya, ini merupakan inspirasi begitu ya tadi ya. Dari yang kita sebenarnya tidak tahu tadinya. Oh, ternyata ada ya wadah untuk para ibu dan calon ibu untuk berkembang dan saling men-support begitu ya. Agar bisa, apa ya, untuk bertumbuh kemudian bermanfaat untuk sekitarnya begitu. Nah, kemudian tadi juga penting ini ya yang difokuskan adalah pada solusi gitu ya. Di rumah tangga itu fokus pada solusi dan ubah mindset dulu begitu ya sebelum nanti mengubah orang lain, ubah mindset diri sendiri dulu. Nah, kemudian terima kasih kepada Ibu Radna. Ibu Dian Radna Sawitri telah hadir di sini menemani kami dan setia selalu ibu menyempatkan waktunya. Pasti sibuk ya ibu ya. Kemudian untuk ketua ikafsi kita, Mas Faris Fanani, terima kasih juga. Apakah sebelumnya nanti ada closing statement ya mungkin ya. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menanggapi dan juga bertanya melalui kolom chat. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali ya di virtual talk selanjutnya. Setiap satu bulan sekali ya teman-teman ya. Jadi di sini tadi ada sekitar 30 sekian yang hadir. Itu pasti insya Allah di sini akan ada pesan dan hikmah yang bisa dibawa oleh masing-masing dari kita. Nah, untuk selanjutnya sesi foto ya mungkin ya. Bisa dibantu. Sampai jumpa.